Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi di channel Acah Oficial Nah, hari ini kita akan bersama-sama menggai informasi tentang polpirula ide Untuk mengetahui lebih lanjut, ikuti terus video kali ini ya Minhaju Tulab mendirikan TK Paut dengan tersedainya ruang belajar Yang memadai sumber daya manusia yang profesional Dan sarana pendukung lain yang kedepannya secara bertahap bisa kami wujudkan Maka, sejak tahun pelajaran 2019, kami menerima peserta baru dengan jumlah 40 siswa Oke guys, sekarang kita sudah bersama Bunda Imah Assalamualaikum Bunda Imah Waalaikumsalam Mbak Bunda, kami dari MT Lampung Oficial Hari ini kami akan memberikan informasi untuk para subscriber Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan pencetan jumlah lonceng di bawah ini Kau boleh tahu ya Bund, Paut Biru Waidah secara linci gimana sih? Ya, jadi gini mbak Karena semakin banyaknya karyawan di lingkungan masyarakat Minhaju Tulab ini Sekaligus tingginya permintaan masyarakat untuk pelayanan pendidikan anak usia dini yang berbasis iman dan ahlak Sehingga Minhaju Tulab ini memutuskan untuk membuka cinjang pendidikan Paut TK Dan nama yang dipilih yaitu Biru Waidah Untuk searah dengan komitmen Minhaju Tulab untuk menanamkan pendidikan keimanan dan fondasi ahlakul karimah kepada peserta didik Dan kami memiliki visi-misi yaitu Visi kami mengantarkan putra-putri kami terkasih menjadi pribadi yang pandai bersyukur Dan misi kami yaitu mendidik putra-putri kami terkasih untuk siap mandiri, beriman dan berbakti kepada orang tua Berahlak mulia, bertanggung jawab dan cinta ilmu Dan untuk kegiatan hariannya apa aja sih Bunda? Oke, untuk kegiatan hariannya kami mulai dari jam 7 sampai jam 8.30 itu kita penyambutan Kemudian jam 8.30 sampai jam 9 kita duduk melingkar Untuk pembukaan, hafalan doa-doa harian, surat-surat pendek, hadis-hadis dan juga menyanyikan lagu-lagu islami Ataupun lagu-lagu yang sesuai dengan tema Dan dari jam 9 sampai jam 10.30 itu anak-anak diajak untuk sholat duha, mengaji prajilit serta bituko Lalu latihan membaca untuk anak-anak yang sudah mampu untuk merangkai huruf menjadi kata Yang sebelumnya sudah diistimulus menggunakan flashcard sampai mereka mampu untuk merangkai huruf menjadi kata Dari jam 10.30 sampai jam 11.30 anak-anak diajak untuk belajar yaitu belajar menulis, menghitung, mewarnai Tentunya dengan kegiatan yang mengasihkan sehingga mereka tidak merasa belajar Melainkan mereka itu merasanya seperti bermain jadi mereka tidak besen Dan dari jam 11.30 sampai jam 12 anak-anak istirahat yang biasanya mereka itu bermain Kemudian makan bekal ataupun makan sneknya yang dibawa Dari jam 12 sampai jam 12.30 anak-anak diajak untuk sholat duhur dan persiapan untuk yang pulang siang Kemudian jam 12.30 itu sampai jam 3 anak-anak yang pulang sore diajak untuk tidur siang Dan dari jam 3 sampai jam 4 itu anak-anak yang pulang sore mandi kemudian persiapan untuk dijemput sama orang tua Nah gimana nih? Udah tau lebih banyak kan tentang Paut Biru Wahidain? Bagus kan? Untuk mengetahui lebih lanjut subscribe channel MT Lampung Official Dan untuk para orang tua yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ke Paut Biru Wahidain Bisa kunjungi website Minhaju Tulap Lampung atau hubungi nomer di bawah ini Dan cukup sekian sampai berjumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh